Hai Hai semua berikut ini beberapa fitur tersembunyi atau fitur rahasia di HP Oppo bakalan saja kita masuk ke pembahasannya untuk fitur yang pertama adalah split screen nah split screen itu adalah layar belah kalian bisa membuka dua aplikasi secara sekaligus nah disini kita buka satu aplikasi kemudian teman-teman tinggal usapkan tiga jari ke atas seperti ini kemudian kalian kemudian buka aplikasi yang kedua nah seperti ini maka sudah bisa split screen ya Nah jadi teman-teman yang suka multitasking bisa memanfaatkan fitur yang ini jadi kalian juga bisa menukar posisinya kemudian mengatur ukurannya juga tinggal tarik-tarik aja ya untuk menutup kalian bisa tarik ke bawah ataupun tarik ke atas nah seperti itu untuk settingan split screen ini teman-teman bisa cek di bagian pengaturan ya Nah kalian masuk ke pengaturan kemudian pilih fitur khusus nah kemudian kalian pilih layar belah nah ini dia untuk split screennya di sini ada tata caranya ya teman-teman ya Nah jadi teman-teman bisa coba untuk menggunakan fitur ini Oke kita lanjut untuk fitur yang kedua adalah jendela jendela mengambang atau biasa disebut dengan multi Windows ya Nah kalian masuk ke pengaturan kemudian pilih fitur khusus lalu disini ada yang namanya jendela mengambang nah disini ada tutorial cara penggunaan jendela mengambangnya ya teman-teman ya Nah di sini ada berbagai pilihan nah jadi jendela mengambang ini juga cocok untuk teman-teman yang suka multitasking di HP Oppo ya misalnya teman-teman suka dengar musik di YouTube sambil buka sosial media ya Nah di sini kalian tinggal misalnya kalian buka dulu aplikasi Facebook terlebih dahulu kemudian tekan tombol setup kemudian klik titik klik tiga lalu pilih jendela mengambang nah maka dia akan mengambang ya kalian tinggal buka aplikasi YouTube aplikasi kedua Nah untuk jendela mengambang ini mungkin tidak semua aplikasi yang bisa kita gunakan ya untuk jendela mengambang kalau tidak mendukung itu artinya aplikasi tersebut tidak bisa digunakan Nah untuk jendela mengambang ini teman-teman bisa atur ukurannya Nah kemudian teman-teman juga juga bisa sembunyikan di samping nah di samping kiri ataupun di samping kanan juga bisa nah kemudian kalian juga bisa memperbesar ya Nah ini kurang standarnya kemudian kalau juga bisa ubah posisinya Nah kalau mau menutup kalian tinggal klik aja di sini kemudian klik tutup nah maka sudah berhasil kita tutup Oke kalian coba aja untuk fitur jendela mengambangnya bagi teman-teman yang suka multitasking Oke kita lanjut selanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya Smart Sidebar atau baris samping cerdas ya Nah seperti ini nah di dalam Smart Sidebar ini banyak berisi alat misalnya untuk cuplikan layar atau screenshot kemudian bisa juga membuka aplikasi ya Nah di sini teman-teman bisa buka aplikasi untuk melakukan jendela mengambang ataupun multi Windows Nah di sini kalau mau multi Windows kalian tinggal pilih aplikasinya Nah di sini sudah jendela mengambang atau multi Windows ya kemudian bisa juga untuk split screen kalau split screen kalian tinggal klik pada aplikasinya lalu tahan kemudian letakkan di atas ya teman-teman ya Nah maka sudah split screen ya Jadi kalian tinggal buka aplikasi yang keduanya nah saya contohkan seperti ini nah maka sudah split screen sekaligus bisa juga dengan multi Windows ya teman-teman ya Nah banyak sekali manfaatnya teman-teman untuk mengaktifkan yang namanya Smart Sidebar ini cukup mudah kalian keluar dulu lalu kita masuk ke pengaturan selanjutnya di sini teman-teman silahkan pilih fitur khusus setelah kalian masuk ke fitur khusus lalu pilih baris samping cerdas Nah di sini kalau belum aktif teman-teman silahkan aktifkan terlebih dahulu ya Nah kalau udah aktif bisa kalian usapkan nah tinggal kalian gunakan aja untuk Smart Sidebar ini bisa juga dipindahkan posisinya bisa di kiri ataupun di kanan ya teman-teman ya Oke kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya RAM plus atau penambahan RAM Nah jadi teman-teman di HP Oppo juga bisa melakukan penambahan RAM atau mengaktifkan RAM plusnya ya Nah cukup mudah kalian masuk aja ke pengaturan langsung aja klik di bagian pencarian kalian tulis aja penambahan RAM seperti ini kemudian kalian tinggal klik apabila sudah muncul penambahan RAM nya lalu di sini jangan lupa diaktifkan Nah kalau sudah diaktifkan kalian tinggal pilih juga aja RAM yang tersedia yang bisa kalian tambahkan di HP Oppo kalian kemudian kalian klik kembali atau back kemudian di sini pilih hidupkan ulang nanti HP kalian akan di restart sebentar kemudian RAM nya akan bertambah sesuai dengan yang teman-teman pilih ya Nah di sini saya klik tidak sekarang karena saya sedang melakukan tutorial Oke kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah Widget jadi di HP Oppo teman-teman juga bisa menambahkan Widget misalnya adalah Widget jam ya Nah misalnya di homescreen kalian belum muncul jam cara untuk menambahkan Widget nya cukup mudah kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong kemudian kalian klik di bagian Widget nah disini banyak Widget lainnya teman-teman bisa gunakan apabila kalian membutuhkannya nah disini saya contohkan Widget Widget jam ya jam dan cuaca jadi disini akan menampilkan waktu juga cuaca ya Nah disini kalian tinggal pilih aja ada beberapa jenis Nah disini tinggal klik dan tahan lalu usap ke atas nah lalu kalian klik selesai maka Widget jamnya sudah bertambah Oke kita lanjut untuk fitur selanjutnya ini adalah gaya icon dan transisi ya Nah untuk icon aplikasi di homescreen ini kemudian transisinya juga bisa kita ubah ya teman-teman ya cara mengaktifkannya cukup mudah kalian tinggal klik dan tahan di bagian layar kosong kemudian disini ada yang namanya icon Nah kalian pilih aja icon yang tersedia di sini nah disini ada material kemudian ada kerikil kemudian ada khusus nah ini kalian bisa bisa pilih bentuk yang tersedia ya kemudian ini lainnya ini ada yang berbayar ya teman-teman bisa cek di sana nah saya contohkan menggunakan yang ini kemudian kita klik terapkan nah teman-teman bisa lihat gaya icon aplikasinya sudah berubah kemudian untuk transisinya ini yang default yang biasa kita bisa ubah menjadi yang berbeda ya Nah disini kalian klik dan tahan di bagian layar kosong kemudian kalian cari disini yang namanya transisi nah ini ada berbagai pilihan teman-teman silahkan pilih mau yang mana nah ada yang kubus dan lainnya nah saya contohkan yang ini saya pilih yang ini kemudian kita klik terapkan lalu kita klik selesai kemudian teman-teman bisa lihat gaya transisinya sudah berubah ya oke kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah yang namanya riwayat notifikasi nah jadi di HP Oppo juga bisa mengaktifkan yang namanya riwayat notifikasi jadi setiap notifikasi yang masuk di layar notifikasi ini kalau terhapus teman-teman masih bisa melihat riwayatnya nah kalian masuk aja ke pengaturan nah disini teman-teman harus mengaktifkan riwayat notifikasinya terlebih dahulu baru bisa kita melihat untuk riwayat-riwayat notifikasi yang sudah terhapus sebelumnya ya nah jadi langsung aja disini di bagian pencarian kalian tulis aja riwayat notifikasi ya nah kalian tulis riwayat notifikasi nah seperti ini lalu kalian tinggal klik aja di bagian riwayat notifikasi nah lalu di bagian bawah ini ada yang namanya riwayat notifikasi kalian klik disini nah ini riwayat notifikasinya kalian silahkan aktifkan disini apabila belum aktif ya nanti kalau sudah aktif maka teman-teman akan bisa melihat riwayat notifikasi yang sudah terhapus sebelumnya disini akan muncul semuanya Oke kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah gestur layar mati ya Nah disini saya contohkan ini layar HP Oppo sedang terkunci kemudian kita gambarkan huruf V nah maka akan membuka center ya teman-teman bisa kita lihat ini terang kemudian kita gambarkan lagi huruf V maka sudah senternya sudah mati ya Nah jadi teman-teman bisa memanfaatkan fitur ini apabila kalian misalnya tiba-tiba di rumah mati lampu teman-teman bisa langsung membuka center seperti ini tinggal usapkan aja tanpa harus kalian saya mengaktifkan HP HP kalian kemudian kalian masuk ke panel cepat atau pusat kontrol ya Nah itu agak ribet jadi teman-teman bisa menggunakan pintasan ini Nah untuk mengaktifkannya cukup mudah sekali teman-teman tinggal disini saya matikan dulu kalian masuk ke bagian pengaturan aja ya teman-temannya masuk ke pengaturan kemudian setelah masuk di bagian pengaturan kalian gulir ke bawah kalian cari di bagian yang namanya pengaturan tambahan Nah setelah masuk di bagian pengaturan tambahan teman-teman silahkan pilih di bagian gesture dan gerakan lalu disini ada namanya gesture layar mati Nah yang ini teman-teman bisa aktifkan gambar V untuk menyalakan otomatikan center Nah kemudian masih banyak yang lainnya Nah kemudian teman-teman juga bisa menambahkan disini Nah disini kalian bisa menambahkan aplikasi yang bisa kalian aktifkan dengan cepat ya Nah jadi kalian tinggal aktifkan disini Nah kalian bisa membuka aplikasi jadi teman-teman tinggal tambahkan aja aplikasi yang kalian inginkan Nah lalu kalian tinggal aktifkan lalu klik mengerti Nah disini teman-teman bisa misalnya yang ini yang barusan saya aktifkan yaitu gambar M membuka aplikasi Chrome ya Nah disini harus dalam kondisi layarnya terkunci otomatis seperti ini kemudian gambar M nah maka langsung membuka aplikasi yang sudah kita pilih tadi ya yaitu Google Chrome Oke terlanjut untuk fitur selanjutnya adalah menu aksesibilitas Nah langsung saja teman-teman masuk ke pengaturan kemudian kalian masuk ke pengaturan tambahan lalu pilih aksesibilitas kemudian disini pilih menu aksesibilitas lalu kalian aktifkan aja disini kemudian klik izinkan kemudian klik OK nah disini menu aksesibilitasnya sudah aktif teman-teman tinggal klik Nah ini dia untuk yang namanya menu aksesibilitas jadi di dalam menu aksesibilitas ini banyak sekali menu-menu yang bisa kita manfaatkan ya teman-temannya salah satunya mengambil screenshot kemudian masih banyak lagi misalnya untuk mematikan daya ataupun merestart bisa dari sini kemudian di dalam menu aksesibilitas ini banyak juga menu-menu lainnya yang bisa kalian manfaatkan teman-teman silahkan coba aja ya Nah disini saya contohkan untuk menurunkan volume juga bisa menaikkan volume juga bisa oke kita lanjut untuk fitur selanjutnya adalah navigasi gesture Nah jadi bagi teman-teman yang tidak suka ada tombol navigasinya teman-teman bisa menghilangkan tombol navigasi ini ya jadi tampilan layarnya lebih fullscreen Nah jadi untuk mengaktifkannya kalian masuk ke pengaturan kemudian selanjutnya teman-teman disini masuk ke pengaturan tambahan lalu disini kalian silahkan pilih navigasi sistem kemudian disini pilih gesture Nah jadi navigasinya akan berubah menjadi navigasi gesture ya teman-teman ya Nah jadi teman-teman bisa usap dari kanan samping kanan untuk tombol back samping kiri juga sama untuk tombol back juga kemudian untuk ke home screen kalian tinggal usapkan dari bawah ke atas ya Nah tanpa ditahan ya teman-teman ya saya ulangi kita masuk ke pengaturan lalu kita usap dari bawah ke atas nah seperti ini usap dari bawah ke atas tanpa ditahan nah seandainya kalian usap dari bawah ke atas tetapi dengan cara ditahan seperti ini maka akan menampilkan recent up nah seperti itu oke itu saja teman-teman untuk beberapa fitur rahasia atau fitur tersembunyi di HP Oppo silahkan kalian coba semoga informasi ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati